Sebuah rumah di Kudus, Jawa Tengah, hangus terbakar. Api diduga berhasil dari ledakan arus pendek listrik, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran tersebut terjadi pada hari Selasa pukul 11 siang WIB, saat dua orang cucu pemilik rumah tengah bermain game. Dugaan sementara kebakaran berasal dari api akibat arus korsleting listrik yang merambat pada benda di dalam rumah hingga membesar ke bagian atap rumah. Untuk memadamkan api, sebanyak tiga unit mobil damkar dari BPBD Kudus diterjunkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan setelah 30 menit petugas damkar melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah.